Intro Man of the Match Elsa vs Real Madrid Eden Hazard Eden Hazard layak dendobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Elsa vs Real Madrid pada babak 16 besar Copa del Rey 2021-2022 pada hari Jumat. Pertandingan di Estadio Manuel Martinez Valero ini berlangsung sengi, butuh 120 menit bagi Madrid untuk menundukkan Elsa dengan skor 2-1. Elsa berbayar lebih baik di babak pertama dengan lebih banyak peluang matang, Madrid beruntung tidak kebobolan. Di babak kedua, Madrid mencoba meningkatkan tempo dan balas menekan Elsa, sayangnya serangan-serangan Los Blancos terlalu mudah dipatahkan. 3 gol tercipta di babak tambahan, LJ unggul lebih dulu lewat Gonzalo Verdu di menit ke-103, Madrid membalas melalui Isco di 108, dan Eden Hazard di menit ke-115. Hazard masuk sebagai pemain pengganti di babak tambahan. Finger Belgia ini belum lama pulih dari cedera dan harus membuktikan diri dalam pertandingan. 30 menit di lapangan, Hazard terbukti bisa jadi pembeda. Dia membuat barisan back LJ lebih sibuk termasuk membuka ruang untuk gol Isco. Lalu Hazard mencetak golnya sendiri untuk menentukan kemenangan Madrid. Dia layak terpilih sebagai pemain terbaik karena golnya mengantar tim ke putaran berikutnya. 5 pelajaran dari kemenangan Real Madrid, comeback all out, gol 2 pemain terlalu baga. Real Madrid menempuh jalur comeback selama 120 menit untuk menyinggirkan LJ dalam duel 16 besar Copa del Rey pada hari Jumat dini hari. Pertandingan tidak berjalan mudah bagi Los Blancos. Pemain di Estadio Manuel Martinez Valero, LJ tampil lebih baik di babak pertama. Dengan lebih banyak peluang matang, Madrid beruntung tidak kebobolan. Di babak kedua, Madrid mencoba meningkatkan tempo dan balas merekana LJ. Sayangnya, serangan Los Blancos terlalu mudah dipatahkan. 3 gol tercipta di babak tambahan, LJ unggul terlebih dahulu lewat gol Gonzalo Verdu di menit 103, Madrid membalas Malu Isco di menit 108, dan Eden Hazard di menit ke-115. Hasil yang mengantar ke putaran berikutnya, selain itu paling tidak ada 5 pelajaran penting yang tersisa. Apa saja sih? Yang pertama, Real Madrid comeback. Madrid main buruk di babak pertama sedikit lebih baik di babak kedua. Tapi gagal mencetak gol, kesalahan mereka laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Mencetak menghabiri Los Blancos di menit ke-102. Marcelo dihukum kartu merah langsung karena dianggap melakukan pelanggaran berat, lalu Gonzalo Verdu mencetak gol pembuka untuk Elze. Situasi sulit, tapi mentalitas juara Madrid berbicara. Mereka mencetak dua gol balas melalui Isco dan Eden Hazard, dua pemain yang jarang tampil. Selanjutnya ada dampak rotasi. Madridnya Ancelotti sedang sangat bagus musim ini. Mereka juga baru menjuarai Super Copa de Espana untuk meraih trofi terpadat. Meski begitu, Madrid baru bisa mengeluarkan kekuatan terbaiknya jika para pemain inti tampil. Khususnya trio gelandang, Casemiro, Cruz, dan juga Modri. Di laga ini, Ancelotti mencoba mengistirahatkan beberapa pemain inti hasilnya kekuatan Los Blancos menurus drastis. Selanjutnya, Isco dan Hazard. Dua gol Madrid ini dicetak oleh dua pemain yang kesulitan mendapatkan kesempatan, Isco dan Eden Hazard. Keduanya tampak siap bermain di pekan ke pekan. Gol Hazard menunjukkan ketajamannya seperti sedia kalah. Di sisi lain, Isco tampak percaya diri membawa bola yang pernah jadi gaya bermain terbaiknya. Isco dan Hazard memenangkan pertandingan untuk kami. Pertandingan ini bisa mengubah situasi mereka. Selanjutnya, Jovic gagal lagi. Lega Jovic dipercaya menggantikan posisi Benzema sebagai striker inti untuk pertandingan ini. Seharusnya, Jovic bisa memaksimalkan kesempatan yang jarang dia dapatkan. Sayangnya, Jovic gagal memaksimalkan kesempatan tersebut. Dia bermain buruk, tampak terisolasi di lini serang, dan tidak banyak mendapatkan peluang. Dengan performa seperti itu, sulit membayangkan Jovic akan mendapatkan kesempatan lagi dalam waktu dekat. Yang terakhir, keputusan Wasit. Wasit membuat sejumlah keputusan aneh di laga ini. Kartu merah Marcelo contohnya. Tayangan ulang menunjukkan bahwa Marcelo menyentuh bola terlebih dahulu. Wasit juga menghukum Grosz. Dengan kartu kuning untuk pelanggaran yang tidak dia lakukan. Elche juga dirubikan dengan beberapa keputusan Wasit kalau mereka di menit akhir dianuli. Tentang pelanggaran gaib dan kartu merah untuk Marcelo, apa kata Carlo Ancelotti? Ada beberapa insiden yang terjadi pada laga Elche versus Real Madrid pada babak 16 besar Copa del Rey. Satu-satunya adalah kartu merah yang diterima kapten Real Madrid Marcelo pada menit ke-102. Real Madrid menang dengan skor 2-1 atas Elche pada duel di Stadion Manuel Martinez Jumat dini hari. Semua gol pada duel ini tercipta pada babak tambahan waktu, laga benar-benar berjalan dengan alot. Setelah unggul jumlah pemain, Elche membuka keunggulan pada menit ke-103 melalui gol Gonzalo Verdo. Tapi Real Madrid mampu melakukan comeback, Isco dan Eden Hazard mencetak gol dan membawa Madrid meraih kemenangan. Lantas, apa kata pelatih Carlo Ancelotti soal kartu merah Marcelo? Elche melakukan serangan balik cepat. Bola berada pada penguasaan Tete Morente. Marcelo mampu menyusul, lalu terjadi insiden. Morente jatuh, wasit memutuskan pelanggaran kartu merah untuk Marcelo. Marcelo protes geras, dia merasa tidak menyentuh bagian tubuh Morente dan mampu memenangkan bola. Tapi wasit bergeming, sementara tayangan ulang momen itu terjadi perbedaan di kalangan Vets. Soal kartu merah, Marcelo mengatakan kepada saya bahwa dia tidak menyentuh pemain Elche. Tapi itu adalah keputusan yang sangat rumit, ucap Carlo Ancelotti dikutip dari Sistus Resmi Real Madrid. Saya belum menonton tayangan ulang insiden itu, tetapi saya harus mempercayai kapten saya. Itu sulit karena Lukas Vazquez juga ada di sana, tapi saya harus percaya apa yang pemain saya bilang tegasnya. Selain kartu merah Marcelo, ada dua insiden lain yang terjadi. Pertama, kartu kuning untuk Tony Kroos dan pada menit ke-78, Kroos pada tayangan ulang tidak menyentuh pemain lawan yang jatuh. Lalu ada gol Elche di menit-menit terakhir ekstra time yang dianulir wasit. Tampaknya wasit menilai ada pelanggaran pada Lukas Vazquez sebelum gol tercipta. Wasit menganulir gol kedua Elche untuk pelanggaran yang jelas, itu adalah yang Anda dapatkan dengan wasit, kata Ancelotti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!